Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Kampung Jepang Oke Video kali ini saya buat Untuk teman-teman Yang baru ingin memulai Belajar bahasa Jepang Oke ya Mungkin banyak sekali ya teman-teman Yang ingin belajar bahasa Jepang Tapi kebingungan bagaimana caranya Dan pada video kali ini Saya Akan mencoba Memberitahukan cara Bagaimana untuk memulai Belajar bahasa Jepang Langsung saja Harus mulai dari mana sih Kalau kita ingin belajar bahasa Jepang Oke ya Mungkin Yang pertama masalah yang akan dihadapi Pasti teman-teman Kalau lihat video di Youtube itu Nggak ngerti huruf Hurufnya ini apa sih Dan kemudian Kalau pun tahu misalkan Hurufnya sudah belajar Pasti banyak kosa kata yang belum tahu Kemudian Gimana sih Cara mengusun kalimatnya Nah ini biasanya Masalah-masalah yang Sering timbul Pada saat Seseorang ingin memulai Belajar bahasa Jepang Oke langsung saja Yang pertama Untuk Belajar bahasa Jepang Kita harus Belajar Cara penulisan huruf Hiragana Katakana Dan kanji Kita harus hafal Huruf tersebut Berikut dengan cara penulisannya Ini wajib sih Menurut saya Kita harus hafal ini Minimalnya Hiragana dan katakana Tambahannya Kanji Nanti kalau sudah Sudah lancar Kita tambah dengan kanji Oke Selanjutnya Nomor dua Menghafal kosa kata Tentunya Untuk Kita bisa merangkai Sebuah kalimat Kita juga perlu Punya kosa kata Yang banyak Jadi Kita harus menghafal kosa kata Sebanyak mungkin Yang ketiga ini ada Pemahaman pola kalimat Oke Ya Kalau kita sudah belajar Hiragana Sudah hafal kosa kata Tinggal kita belajar Pola kalimatnya Cara merangkai Merangkai kalimatnya Ya Bagaimana caranya Itu kita harus belajar Kemudian Setelah itu Tidak berhenti sampai disitu Kita harus melakukan Latihan Ya Memangkan latihan secara berkala Itu Wajib Ya Kemudian Yang terakhir Itu Harus adanya Pengulangan Terfokus Ini penting Karena Belajar Bahasa Jepang Belajar pola kalimat Bahasa Jepang itu Tidak Sedikit Yang dipelajari Ya Manusia Kadang lupa Jadi Kita juga harus melakukan Pengulangan secara berkala Ya Apa yang sudah dipelajari Tetap harus diulang kembali Agar tetap Ingat Agar Tidak lupa Dan jangan lupa Latihan Dan Dan jangan lupa Untuk digunakan Dalam kehidupan sehari-hari Oke Ini semua Wajib Ya Wajib dilakukan Kalau kita memang serius Ingin belajar bahasa Jepang Dari mulai Huruf Hiragana Kata-kata Katakana Dan Kanji Kenapa ini Yang harus dihafalkan Ya Karena Kebanyakan Buku-buku Buku-buku Bahasa Jepang Buku-buku Modul Pelajaran Bahasa Jepang Itu Ya Menggunakan Huruf Hiragana Huruf Jepang Huruf Hiragana Katakana Dan Kanji Jadi jarang sekali Yang menggunakan huruf Romawi Untuk buku Modulnya Ya Kemudian Kosa kata Kenapa harus kita hafal dulu Kan ada kamus Ya Tidak seperti itu Karena untuk Kecakapan Untuk kita Melakukan Taiwa Kecakapan Dengan orang lain Tidak mungkin Kita selalu mengandalkan kamus Maka dari itu Kita harus Menghafal Kosa kata Sebanyak-banyaknya Saya selalu Mengibaratkan Kosa kata ini Peluru Dan Pola kalimat ini Senjata Maksudnya Seperti apa Jadi seperti ini Antara pola kalimat Dengan kosa kata itu Saling Melengkapi Walaupun kita Paham Banyak pola kalimat Kita mengerti Betul Bahwa penyusunan Kalimatnya itu Seperti apa Tapi Kita tidak Menguasai Kosa kata Itu akan menjadi Sia-sia Ibaratnya Minasang Punya senjata Yang luar biasa Luar biasa Oke-nya Senjatanya Sangat ampu Ya Tapi Tidak punya peluru Maka Senjata tersebut Tidak ada Gunanya Oke Jadi Untuk usaha Menembak Senjat tersebut Harus Punya peluru Nah Kita ibaratkan Seperti itu Jadi Bukan cuma Pengahaman pola kalimat Gunasang juga Harus banyak Banyak Menghapal Kosa kata Bisa dibilang Ini elemen Yang paling penting Dalam penyusunan Kalimat Oke Berikutnya Latihan dan pelengalangan Juga tidak kalah penting Kemudian Oke lah Setelah mendengarkan Penjelasan tadi Mungkin ada sedikit Kembaran Tapi kan Mungkin Minasang masih banyak Yang bingung ya Buku apa yang harus Saya gunakan Sementara Kalau Lihat di internet Atau kita masuk ke Toko buku Itu banyak sekali Buku-buku Yang Membahas tentang Bahasa Jepang Kemudian Siapa yang mengajari saya Apakah dia belajarnya mahal Ya tentu saja Kalau minasang Belajar di tempat Kursus Atau les Mungkin Itu Memangkan biaya Yang cukup lumayan Tapi tenang saja Mudah-mudahan Saya bisa terus Membuat video Yang bisa Membantu Teman-teman semua Yang ingin Belajar bahasa Jepang Jadi Minasang Cukup Dengan Menyimak Video-video saya Yang mudah-mudahan Bisa membantu Minasang Untuk belajar bahasa Jepang Oke Untuk referensi buku Dari saya Yaitu Buku Minano Nihongo Nah Minano Nihongo Satu ini Satu set buku Yang terdiri dari Terjemahan Dan keterangan Tata bahasa Di versi bahasa Indonesia Yang Buku berikutnya Yaitu Ini Buku utamanya Buku Rensyu Kemudian Ada juga Bumpo Rebung Kaiwa Rensyu Disini Ini Hongsatsu Buku utamanya Ini Buku keterangan Tetap bahasa Terjemahan Dan Kosa kata Juga ada Disini Oke Sekian Video kali ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Menambah Semangat Teman-teman Untuk Belajar Bahasa Jepang Ya Mungkin Apapun Kembali Kepada Niat Kita Sendiri Oke Minasan Kyo no Bidewa Kore Deo Arimasu Aiyo Tsukar Sama Desta Arigato Jema Sintai Kure Te Arta Jema Terima Kasih Wassalam Wa W W W W W W W W Kembali